Jumlah stunting di kota Cimahi Satu tas bubuka dina kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting serta adaptasi kebiasaan baru AKB tingkat Kelurahan Baros Anu lumangsung di awal kantor Kelurahan Baros Pue Jumlah Berang Ajai nembraken angka kasus stunting di Cimahi masih kewilang reha menghonta 8,25% Stunting mengerupa keayaan gagal tumuh dina awak balita Balukar kurangan giji kronis dina sarebupoe kahirupan awal nyata saprak ngadek jabang bayi jero kandungan tepika budak umur 2 tahun Balukar na tumuh na budak lewi pendek turteluyu kana rata-rata tumuh na barudak santraganana Pikin ngungkulan etapa soalan Pemkot Cimahi ngokolakin kagiatan sosialisasi dina raraga mereatikan ke masyarakat nganaan penting na nyegah stunting tianggal namula Etta kagiatan tadi iluan kupara kader turtawa wakil warga anuaya di Kelurahan Baros Cimahi Selatan Kota Cimahi Aja yang nyembohan, stunting, oge bisa karandapan balukar keayaan lingkungan anu kurang hadek utamana dina hal sanitasi Kukituna dirina merdih ke para camat turtelura sangkan mayeng nyorang koordinasi jeng para RW Pikin ngadata kondisi sanitasi anu tacan mernah di lingkungan anu sewang-sewangan Kukituna pihaknya dinait kesempatan Sekaligus secara simbolis masyarakin bantuan mangrupa alat atau tempat kukum balengen anurges dimodifikasi Pikin disebarkan di Saban RW sangkan warga selalawa senang ngejaga kebersihan jeng ngelarapkan AKB Nyata protokol kesehatan salilah ngelakonan kegiatan di saluran IMA Bagaimana mengetahui, melaksanakan yang namanya AKB atau adaptasi kebiasaan baru Dan mengenai stunting juga Tadi dalam sambutan saya bahwa stunting di Cimah ini masih cukup tinggi 9,23% secara kota Dan hal itu yang harus kita fokuskan untuk bagaimana terus menekan angka stunting di bawah garis yang normal lah di bawah 5% Karena di Cimah ini salah satu penyebab stunting adalah lingkungan yang masih tidak begitu sehat Itu juga salah satu titik fokus kita Bagaimana setiap rumah itu harus punya safety tank yang baik Tapi memang kendala di Cimah ini pada umumnya dan juga memang khususnya di Keluaran Barus juga masalah lahan Ya tadi kita ngajak supaya masyarakat berinovasi lah Misalnya jalan, kita buka, bawahnya untuk safety tank komunal, kita tutup lagi dan berpulsi bagi jangan Karena ya itu tadi bahwa salah satu tantangan kita untuk masalah safety tank yang baik khususnya di Keluaran Barus adalah Tapi insya Allah kita akan terus mengedukasi masyarakat Mengajak masyarakat supaya penyebab stuntingnya kita pelajari, kita tahu dan kita laksana supaya terus ditekan angka stunting Dan tadi mengenai AKB juga karena memang hari ini trennya di semua kota naik terus termasuk Cimahi Dan untuk itu karena kita masuk dunia baru, dunia yang sering kita kenal, dunia ada kebijakan baru Saya juga sarankan supaya lebih mengenal AKB, lebih tahu dan menjalankan bagaimana mencuci tangan Bagaimana memakai masker, bagaimana mencuci kerumunan dan meningkatkan imun tubuh Dan selain juga hari ini kita mengajak masyarakat untuk mengatuhi AKB, menjalankan AKB Kita juga hari ini kita sediakan perasaranannya untuk melaksanakan AKB itu Kita kasih sekarang tempat cuci tangan dan tempat sampah Yang mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan dan masyarakat semakin sadar akan yang namanya AKB tadi Empat M, mencuci tangan, memakai masker, menyukur rumunan dan meningkatkan imun tubuh, supaya sehat Ajaimerdih fungsi posyandu bisa lebih dioptimalkan di naragani tenan tumuh Nabalita di kota Cimahi, salilamang, sa AKB Algi Muhammad Gifari, Bandung TV